Kedua pria ini punya visi. Sebuah rumah kaca bukan dari kaca, tapi dibuat dari modul fotovoltaik dan dibangun di atas kerangka baja. Tahun lalu mereka menyelesaikan pendirian perkebunan buah mereka, dan tahun ini mereka sudah bisa memanen buahnya. Kami punya usaha pertanian, punya peternakan dan lahan pertanian, dan kami ingin membuka bidang usaha baru dengan pertanian yang berorientasi ke masa depan, melihat kemungkinan di luar cara yang biasa. Mereka ingin melakukan sesuatu yang positif untuk lingkungan hidup. Mereka tidak mau menanam buah-buahan di bawah pelindung berbahan plastik. Ini plastik. Kami ingin yang lebih stabil daripada plastik. Jadi kami pilih konstruksi baja dengan atap fotovoltaik. Dan kami juga tidak mau memakai beton biasa sebagai fundamentnya, karena neraca karbon dioksida beton itu sangat buruk, sangat-sangat buruk. Kami menyiram dengan cara penetesan air. Dua liter per jam tepat di tanamannya. Kami tidak memakai penyeraman biasa, karena semua bagian di antara tanaman juga jadi basah, jadi tidak menghemat air. Inovasi seperti inilah yang dibutuhkan di masa depan. Karena para petani menghadapi masalah besar, yaitu cuaca ekstrim. Beberapa tahun lalu terjadi kekeringan besar, tapi tahun ini sebaliknya curah hujan sangat tinggi. Instalasi baru ini tidak hanya untuk membiarkan tanaman, tapi juga bisa memasuk listrik lewat modul tenaga surya. Listrik dari sumber energi terbarukan memang akan makin banyak digunakan di masa depan. Tapi banyak hambatan. Hambatannya terutama adalah hambatan birokrasi. Aturan-aturan pembangunan yang terlalu rumit. Saya tidak akan bikin seperti ini lagi, sekali lagi. Karena ada banyak masalah yang muncul. Undang-undang pembangunan, tepatnya aturan dari badan pembangunan. Itu masalah besar bagi kami. Perencanaan dan pembangunannya perlu waktu berbulan-bulan. Dan resikonya besar juga. Biaya pembuatan instalasi ini sampai 600 ribu euro. Ini memang proyek inovatif, proyek pionir, dan saya kagum keberanian mereka berdua mau memulai dan menanamkan modalnya. Kedua petani sekarang berharap petani-petani lain juga mau membangun rumah pembiakan seperti ini yang dilengkapi modul tenaga surya. Terima kasih. 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 Terima kasih.